Ada dua macam kaya Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosan yang senantiasa kami doakan Semoga Allah Azzawajalla memberikan kesuhatan, suhat, walafiat, lahir, dan batik Semoga Allah jala-jala lalu memberikan riski yang melimpah ruah Harta yang berukah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang sulih dan sulihah Zuriahnya, zuriah yang tayyibah, hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat Amin, amin, Allah Allah, amin Saudara aku, kaum muslimin, wal muslimat, rahimakumullah Ketahuilah bahwa adab-adab hubungan antar suami istri Dan macam-macam kayanya sudah ada sejak zaman dahulu kala Sejak zaman Nabiullah Adam alaih salatu wassalam Kemudian diatur lagi etikanya Etikanya, atap-atapnya, sopan santunya, tatak ramahnya Di dalam syariat agama Islam Allah Azzawajalla telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-223 A'udzubillahimna syaitanir rajim Nisa'ukum harthun lakum fa'atuh harthakum anna syi'tum Nisa'ukum bermula istri-istri kalian Harthun yaitu ladang bercocok tanam Istri diibaratkan ladang bercocok tanam Mau dicangkul, mau dibacak, mau di apapun begitu Lakum bagi kalian Faktum maka datangilah oleh kalian Harthakum pada ladang cocok tanam kalian Anna syi'tum Nah, anna syi'tum itu bermakna Kaifah syi'tum bagaimana saja bergendak oleh kalian Mata syi'tum kapan saja bergendak oleh kalian Min'aina syi'tum dari mana saja bergendak oleh kalian Jadi, kalau mata syi'tum boleh siang, boleh malam, boleh pagi Kalau kaifah syi'tum bagaimana saja bergendak oleh kalian Boleh berdiri, boleh congkok, boleh tengkorak begitu Min'aina syi'tum dari mana saja begitu Asalkan ada syarat-syaratnya Ini ada aturannya Waqaddimu li'angfusikum Dan dahulukanlah oleh kalian li'angfusikum untuk diri kalian sendiri Dan bertakwalah oleh kalian kepada Allah Dalam urusan jimak, hubungan suami-istri pun harus bertakwalah kepada Allah Jadi, dalam hubungan jimak pun kita harus nantiasa menjaga atap-atap Etika, sopan santun, tata kerama Karena kita selalu diawasi oleh Allah Kita akan bertemu kepada Allah Ada pun hadis yang menjelaskan tentang Sebab-sebab turunnya ayat ini Yaitu turunnya ayat 223 di dalam surat Al-Baqarah Sebagian hadis ini adalah riwayat Sayyidah Umm Salamah An Umm Salamah Telah diruwayatkan dari Sayyidah Umm Salamah Radiyallahu Anha Qalas Telah berkata oleh beliau Lama Qadimah Qadimah Al-Muhajiruna 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 Al-Muhajirin Yaitu sohabat yang dari kota Makkah Al-Muhajir sinonimi Al-Muhajiruna Al-Muhajirin yang hijrah dari kota Mekah al-Mekaromah yujabuna yaitu melakukan jabi jabi itu apa? yaitu kalau zaman sekarang dog style begitu jadi orang-orang wajirin itu yujabun wakana tilangsoru dan ada oleh para suhabat ansor yaitu tidak melakukan jabi, tidak melakukan dog style Farah Tarujudun lalu menginginkan oleh seorang laki-laki dari kaum wajirin yaitu dari kota Mekah al-Mekaromah emro'atau pada istrinya ala talika atas hal itu jadi seorang laki-laki yang dari kota Mekah al-Mekaromah yaitu orang wajirin kepengenlah istrinya, istrinya dari mana? suhabat ansor, orang matina ingin diajak untuk melakukan dog style begitu Farah Tarujudun lalu menginginkan istrinya alihi atas hal itu sehingga bertanya oleh istrinya kepada Nabi Muhammad berkata oleh sayita umu salamah lalu datang oleh sang wanita itu kepada Nabi lalu malu malu dia tidak ingin bertanya kepada Rasulullah antas alahu pada sekiranya bertanya oleh dia perempuan itu kepada Rasulullah lalu lalu bertanya kepada Rasulullah oleh sayita umu salamah karena sayita umu salamah adalah salah satu istrinya Rasulullah sehingga yang bertanya adalah sayita umu salamah fana zalat maka turunlah ayat a'udzubillah nasyantanir rajim nisa'ukum hartul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum wa ta'ala dan bersabda oleh beliau Rasulullah s.a.w. lah jangan jangan maksudnya illa fi simamin wahidin kecuali di dalam simam lubang wahidin yang satu kecuali di dalam lubang yang satu akhrojah ahmadu akhrojah telah meluarkan hu pada hadis ahmadu oleh imam ahmad bin hambal fi musnadi di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 26.698 simamun wahidun artinya huwa al-farju yaitu adalah lubang kemaluan saja wa yujabbuna artinya yaktuna al-marata mujab biyatan mendatangi wanita istrinya mujabiyatan dalam keadaan mujabiyah dog style yaitu tasbihan dalam keadaan serupa biyayati sujudi dengan keadaannya orang yang sujud tau kan keadaan orang sujud jadi istrinya itu ya disuruh kayak seperti orang sujud begitu lah ya dalam bahasa kerannya kan dog style jadi ternyata di dalam para sobat sudah ada dua gaya orang-orang mekah orang-orang muajirin itu suka dog style gitu berarti itu gayanya gaya makiyah gayanya orang-orang mekah dog style sedangkan orang-orang madinah gayanya ya gaya konvensional begitu gaya gedebak pingsang gedebak pisang itu apa ya seperti gayanya pohon pisang begitulah gaya konvensional jadi ini bisa disebut gaya jima ala muhajirin dan gaya jima ala ansor orang-orang muhajirin yang hijrah dari kota mekah mekaromah ke madinah menggunakan jabi sedangkan orang-orang asor menggunakan gaya konvensional begitu wallahu ta'ala a'lamu biswab benda